Selamat Hari Minggu Namun semangat dan sukacita kita harus tetap penuh untuk memuji Tuhan ya Dan adik-adik pada hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan ya Udah siap belum sekolah minggu? Adik-adik siap untuk memuji nama Tuhan Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia Hari ini kurasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus telah satukan kita Tanpa memandang di antara kita Bergang dengan tangan Dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam Dalam kasih Tuhan Kau sahabatku Kau sahabatku Tidak ada yang dapat Tuhan Yesus telah memandang di antara kita Berkumpul bersama Tuhan Yesus telah memandang di antara kita 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 Kita yang dapat Mengisahkan kita Tadi kan adik-adik kan sudah memuji nama Tuhan Sekarang tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya Mari kita berdoa Bapak yang penuh kasih Kami mengucap syukur ya Bapak Atas segala penyertaan Tuhan Sepanjang kehidupan kami Tuhan Kami mengucap syukur Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami mengikuti ibadah sekolah minggu ini lewat online Tuhan, kalau pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu firman-Mu ini ya Bapak yang kami dengar yang kami baca menjadi kekuatan menjadi kerema dalam setiap kehidupan kami menjadi remah dalam setiap kehidupan adik-adik kami Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini yang Kau telah berikan pada kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami ucap syukur dan berdoa Amin Baca Alkitab kita akan buka dari Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18 Jika adik-adik sudah menemukannya kita sama-sama akan bacanya kakak akan bacanya untuk kita semua dan adik-adik boleh membacanya di dalam hati Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena tetapi Maria berdiri dekat kubur dan menangis sambil menangis yang menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring kata malaikat-malaikat itu kepadanya ibu mengapa engkau menangis jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus kata Yesus kepadanya ibu mengapa engkau menangis siapakah yang engkau cari Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata kepadanya Tuhan jikalau Tuhan yang mengambil dia katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Prabuni artinya Guru kata Yesus kepadanya janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapak tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu kepada Allahku dan Allahmu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya adik-adik Bapak mau bertanya siapa perempuan yang pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus sejak kebangkitannya ya Maria Magdalena itu yang tadi baru kita baca dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat 18 jadi awalnya Maria ini dalam keadaan sedih dia pergi ke kubur Yesus maksudnya untuk menghibur diri karena dia tahu tidak mungkin Maria bisa melihat jasad Yesus sebab kubur waktu itu berbentuk sebuah goa yang ditutup oleh sebuah batu yang sangat besar tapi bagi Maria yang penting dia bisa didekat kubur Yesus karena dia tahu dalam kubur itu ada jasad Yesus seorang yang sangat disayangi kenapa ya Maria sangat sayang sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus lah yang telah menolong Maria Tuhan sangat baik kepada Maria dan sejak itu Maria selalu mengikut Yesus kemana Yesus pergi dan Maria suka mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus tetapi adik-adik peristiwa kematiannya dikayu sali pada hari Jumat Agung menghancurkan hati Maria dan juga semua murid-muridnya bahkan ibu Maria adik-adik Maria Magdalena bersedih dia tidak bisa berbuat banyak tapi paling tidak mau ketemu dengan jasadnya dikubur Yesus tetapi dia sadar dia tidak mungkin bisa menggulingkan batu besar itu apa yang terjadi ketika sampai dikubur Yesus Maria menyaksikan kuburnya sudah kosong adik-adik ketika dia melihat kubur kosong dia sekarang memanggil murid Yesus yang lain Petrus dan seorang yang lain kemudian ikut melihat apa betul kubur Yesus kosong dan ketika mereka bertiga ke sana benar adik-adik kosong tidak ada lagi jasad Yesus loh dimana Yesus yang telah mati itu dimana Yesus yang telah mati itu mereka mencari tahu dan tidak menemukannya adik-adik sampai kemudian Maria menyadari ketika dia menangis dekat kubur Yesus ada yang mengatakan ibu mengapa kamu menangis ibu mengapa kamu menangis dia yang sudah mati telah bangkit bagi Maria bangkit apa itu bangkit akhirnya Maria keluar dan dia melihat Yesus Yesus yang menyapa dirinya Maria maka sejak itulah Maria menyadari bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dan Yesus menunjukkan lukanya dan Maria pun senang akhirnya Maria memberitakan berita ini kepada orang lain termasuk murid-murid Yesus yang lainnya ada sukacita kebangkitan Yesus telah bangkit Yesus telah bangkit itulah berita yang disampaikan oleh Maria kepada para murid yang lain adik-adik kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus yang telah mati pada hari Jumat Agung hari Minggunya dia bangkit dan dia hidup kembali dan sama seperti kita dia hidup dan dia adalah juru selamat kita yang menebus kita dari dosa selamat merayakan sukacita pasca Tuhan yang bangkit amin sekarang saatnya kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa lipat kedua tangannya tutup matanya mari kita berdoa selamat pagi Tuhan Yesus Tuhan terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai selesai terima kasih juga Tuhan kami boleh mendengarkan firmanmu Tuhan Tuhan pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk kondisi saat ini Tuhan kiranya kau yang mau memberikan kami kesehatan lindungilah kami jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit termasuk dari virus corona kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap proses belajar kami di rumah berkatilah kami supaya kami bisa mengerjakan setiap tugas kami di rumah dengan baik Tuhan inilah doa kami yang kami mau naikkan ke dalam tanganmu dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini kita nyanyi satu lagu lagi ya ada satu sobat yang berjalan tak menarik tinggalkan diriku di waktu aku susah waktuku sendirian dia selalu menemani diriku namanya Yesus namanya Yesus nama Yesus yang menghilang hatiku namanya Yesus namanya Yesus namanya Yesus yang yang menghilang hatiku pada saat sesuatanku yang benar-benar Tak pernah dia tinggalkan diriku Waktu aku susah, aku sentuh sendirian Bila selalu menemani diriku Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus, namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus, namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus, namanya Yesus Namanya Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus yang menghibur hatiku Terima kasih Bisa dibantu oleh Mama dan Papa ya Kemudian setelah videonya jadi Langsung kirimkan ke alamat email Bapak Pendeta Thomas Yaitu r.prihartono.gmail.com Atau ke kontak whatsapp yaitu 081514146187 Demikian info yang bisa Afil berikan Selamat hari minggu, selalu bersemangat dan bersuka-suka Selamat hari minggu